Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi InsyaAllah saya akan bacakan dengan riwayat warsh dari Imam Al-Nafi' Selamat pagi 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 Assalamualaikum Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Berikan Selamat pagi Agung Berbeza Selamat pagi 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 Dan dia adalah Mendapat pahala Bagi yang membacanya Mendapat pahala Bagi membacanya Jadi subhanallah Dekat definisi Al-Quran itu sahaja Dah nampak mu'jizat Boleh? Boleh keluarkan kat saya Berapa mu'jizat Al-Quran yang ada daripada definisi tadi Yang pertama Dia adalah kalamullah Kalam Allah Dia bukan makhluk Kita makhluk tak? Makhluk, kita ni dijadikan Allah Allah jadikan kita, namanya makhluk Tetapi Al-Quran itu bukan makhluk Al-Quran itu kalamullah Kalam Allah, faham maksudnya kalam? Maksudnya kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala Cukup dengan itu kita beriman Boleh? Jadi kat dunia ni Tak ada satu pun Buku yang ditulis Ataupun yang didapati Kecuali itu semua adalah tulisan manusia Kecuali Al-Quranul Karim Yang masih asli lagi Itu adalah Al-Quran Okey, kerana itu tadi Subhanallah Kita dengar Saudara Muhammad Zakif Baca kan Qira'at Waraj Eh, dengar tak? Beza tak dengan apa yang kita tengok? Beza Siapa salah sekarang? Dia tak ada siapa salah Kerana itu tadi Syekh dah terangkan Setiap guru itu ada dua anak murid Dan itu panjang lagi cerita dia tentang Kira'at Mungkin tahap yang kedua nanti kita boleh Minta Tuan Syekh Terangkan tentang bagaimana Sejarah pengumpulan Kira'at Itu nantilah insyaAllah Bila kita dah sampai satu tahap Tetapi kita nak katakan Walaupun Al-Quran itu Eh, bermacam-macam cara bacaan Tetapi ayatnya tetap sama Eh, tetap sama Kerana itu Nabi SAW Diturunkan Al-Quran itu dalam tujuh huruf Ini tujuh Tujuh huruf Seperti mana salah satunya Kita dengar tadi daripada Muhammad Muhammad Saqib yang bacakan tentang Tentang Kira'at Waraj Jadi kat situ ada Kalamullah Boleh tak? Itu satu mu'ajizat Yang diturunkan Kepada Rasulullah Melalui Malikat Jibril Itu mu'ajizat yang kedua Persoalannya Apakah tak bolehkah Allah bagi terus kat Nabi? Boleh tak? Boleh Kenapa nak kena melalui Malikat Jibril? Jawapannya Ya khlukullahu ma yasha' Eh, Allah Eh, kehendaki Apa yang dia kehendaki? Boleh tak? Dia tak payah kita question Seperti mana Nabi Musa AS Mendapat kitab Itu direct daripada Allah SWT Eh, adakah Allah tak mampu Nak buat kepada Nabi? Jawapannya, ya Mampu Eh? Dan hashalillah Eh, jauh sangat daripada Allah Mengatakan Allah tak ada mampu Tetapi kita katakan Al-Quran itu Allah turunkan melalui Malikat Jibril Kerana atas kehendak Allah SWT Itu yang kedua mu'ajizatnya Yang ketiga Yang antaranya Kalau kita tengok dalam Sejarah penurunan Al-Quran Al-Quran Ayat pertama diturunkan itu apa? Surah apa? Ikhra' Isra' al-alak Betul lah? Itu pun tak lengkap surahnya Eh, lima ayat yang Pertama Kita tapi tengok Walaupun itu Lima ayat yang pertama Allah turunkan Dan itu yang pertama sekali Tetapi ini menunjukkan Eh, bahawa Ini antara mu'ajizat Al-Quran Iaitu Dia tak boleh susun Macam mana yang kita nak Tetapi Al-Quran ini disusun Bagaimana yang Allah kehendaki Subhanallah Nampak tak? Kalau kita nak ikut logik Eh, ikhra' mesti kat depan Betul lah? Ikhra' mesti kat depan Lepas tu Al-Muddasir Eh, dan seterusnya Kita tapi Subhanallah Eh, ini antara mu'ajizat Yang kita baca Yang kita pegang pada hari ini Al-Quran Eh, itu bukan Bukan satu kitab mainan Eh, bukan satu kitab Yang dibuat hiasan di rumah Betul? Kita sekarang Orang nak kahwin Sekarang trend Betul lah? Hadiahkan apa? Al-Quran Subhanallah Eh, hadiahkan Al-Quran Baik tak? Baik Tambah berseri tak? Rasanya lah Macam berseri Tapi Subhanallah Orang tak ambil Iqibar daripada Al-Quran Nampak? Eh, depannya Al-Quran Tapi Subhanallah Eh, dengan cara berpakaiannya Dengan jambul terkeluarnya Eh, sampai berserak lagi jambulnya Eh, dan seterusnya Di manakah kesedaran tentang Al-Quran? Sebenarnya Adanya Al-Quran di depan kita Akan membuatkan kita insaf Ya Allah Aku nak mendirikan rumah tangga Eh, mudah-mudahan Aku akan mengikuti Al-Quran Eh, mudah-mudahan Aku mengikuti sunnah Nabi SAW Eh, jadi itu Kita jangan jadikan Al-Quran itu Sebagai hiasan Eh, kita jadikan Hiasan dalam hati kita Nanti kita tengok lagi Mu'jizat Mu'jizat Al-Quran Eh, seterusnya Eh, antara mu'jizat yang keempat Daripada definisi itu sahaja Adalah Bila membacanya Dia membaca je dapat pahala Belum faham Eh, belum faham Belum baca dengan kiraat lagi Eh, belum baca dengan tajwid yang betul Eh, cuba untuk membacanya sahaja dapat Dapat pahala Walaupun ada yang tersalah Tapi dengan syarat bukan sengaja Eh, nanti kita akan Masukkan tentang Hadis Nabi SAW Tentang orang yang cuba nak baca Tapi susah Itu dapat dua Dua pahala Eh, jadi subhanallah Itu secara amnya Apa yang saya nak katakan Pada hari ini tentang Mu'jizat Al-Quran Eh, jadi subhanallah Kita Kalau baca Quran hari ini Faham tak? Tak faham Betul tak? Tak faham Majoritynya tak faham Tetapi Subhanallah Kalau kita lah Kalau kita fikir logik Kalau kita belajar di sekolah Tak faham Dapat faedah tak? Tak dapat faedah Boleh jawab exam tak? Tak boleh Malah fail lagi Eh, balik rumah Kena pukul lagi dengan mak Eh, mak tak pukul lah Bapak Eh, jadi subhanallah Ini kalam Allah Belum faham Allah dah bagi pahala Allahu Akbar Eh, baru ada niat Nak buka Subhanallah dah dapat pahala Belum lagi kita duduk Belum lagi kita cuba Yang susah-susah tadi A'i'u' A'i'u' Eh, itu je Allah Dah memberikan kita pahala Yang banyak Subhanallah Nampak tak mujizat dia? Nampak? Beza dengan dunia Kita bacalah Buku Buku apa nama dia? Harry Potter Contohnya Betul lah Masa kat tempat kita ni Orang suka baca novel Dan Harry Potter yang paling Paling laku Subhanallah Dalam masa satu hari Boleh habiskan semua Betul? Okay, tetapi Subhanallah Al-Quran Tengok, ini syaitan Itu pasal Apabila adanya ibadah Adanya syaitan Kita nak buka Alah, walaupun surah An-Nas Walaupun surah Al-Falaq Itu susah Eh, baru Oh, ni sejap lagi ada call Terus dah pergi Tapi kalau pergi Harry Potter Subhanallah Jangan pergilah Baca Dan seterusnya Subhanallah Jadi ini Yang kita nak pada hari ini Bagaimana kita nak memupuk Cinta kita kepada Al-Quran Boleh insyaAllah? Okay, jadi kita tulis kat situ Kalau boleh ambil note sikit Mu'jizat Al-Quran ada lima Haa, jadi kita asyik sebut Mu'jizat-mu'jizat Apa mu'jizat ustaz ni? Mu'jizat Al-Quran Ada lima mu'jizat Yang kita kena Tahu Supaya kita Boleh menambahkan Kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim Yang pertama Eh, mu'jizat Al-Quran yang pertama adalah Dari segi Perkara gaib Perkara gaib Eh, mu'jizat Dari segi perkara gaib Banyak tak perkara gaib Dalam Al-Quran Wallahil Azim Paling banyak Paling banyak perkara gaib Dalam Al-Quran Sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia mengatakan bahawa Tak ada orang yang tahu Perkara gaib Kecuali Allah La ya'lamuha illahu Eh, tak ada orang yang mengetahui Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu nanti saya akan masukkan Apa antara perkara gaib Yang Subhanallah Menjadi Salah satu kecintaan kita Kepada Al-Quran Yang kedua Yang kita tulis Adalah mu'jizat Dari segi sejarah 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 ni termasuk Sejarah umat-umat dahulu Sejarah-sejarah Eh, apa yang berlaku Eh, dan seterusnya Adanya sejarah-sejarah Eh, yang ketiga Eh, adalah mu'jizat Daripada segi Dalam bahasa Bahasa Arab ni Kita panggil Ulum Itu sains Eh, dari segi Ilmiyah Boleh kita sebut Ilmiyah Ataupun kita tulis bracket dalam Itu adalah sains Ataupun Kena buat kajian Itu pasal kena buat ilmu Ilmiyah Eh, keempat Adalah dari segi bahasa Bahasa Arab itu sendiri Eh, bahasa Arab itu Itu sendiri Mu'jizat yang Subhanallah Eh, nanti mungkin Kita boleh minta Saya tambah sikit tentang Bagaimana Mu'jizat Bahasa daripada Al-Quran Eh, nombor lima Eh, mu'jizat Dari segi Pensyariatan Tashriat Pensyariatan Maksudnya Apabila Datangnya hukum-hukum Semua kita akan Berpandu ke Al-Quran Betul tak? Ini mu'jizat Eh, dia tak boleh nak Aku rasa begitu Aku rasa begini Tidak Ada tak sumber? Ada Mana? Al-Quran Ini ayat dia Subhanallah Kita berpandukan tu Boleh? Kalau kita tengok doktor Doktor bagi orang ubat Dia berpandukan apa? Berpandukan kajian Yang tadi Yang sains tadi Dia berpandukan Ini A campur B jadi Z Contohnya Tetapi Al-Quran Kita tak payah nak buat kajian Kita ambil hukum je kat situ Eh, kerana tu Subhanallah Ulama-ulama Yang kita panggil sebagai Ulama'un nahu Eh, ulama'-ulama' dalam bahasa Dia akan menjadikan Quran Sebagai sandaran Dia baris atas ke baris bawah Eh, subhanallah Kerana itu Antara mu'jizat Al-Quran Jadi boleh saya tahu Ada berapa mu'jizat Al-Quran? Bagusnya, Masya Allah Yang pertama Ilmu gaib Kedua Syarahan Sejarah Nombor tiga Ilmiah Okey, keempat Bahasa Yang kelima Syari'at Okey Jadi Saya akan masuk nanti Satu demi satu Sebentar lagi Cuma saya nak katakan Kenapa dalam banyak-banyak mu'jizat Mu'jizat Nabi Banyak tak? Banyak Terlalu banyak Okey, sampai Para ulama' boleh kumpulkan Dua ratus Nabi ada mu'jizat Okey Dua ratus Nak saya bahaskan sekarang? InsyaAllah nanti kita boleh buat Satu session lagi Boleh eh? Eh, tentang khas je Mu'jizat Nabi Kerana kadang-kadang Orang ni kepala Kepala dia Keras sikit Ataupun kepala batu Kita panggil Okey, kerana apa? Selagi tak nampak mu'jizat Selagi itu tak nak Tak nak terima Betul kan? Okey, tetapi ini menjadi Sesuatu Kemestian kepada Para ambian Eh, iaitu Allah akan memberikan dia Mu'jizat Eh, sebagai bukti Bahawa itu adalah Utusan Allah Saya cari bagi contoh Kalau Nabi Musa Mu'jizatnya bagaimana? Tongkat Betul kan? Dan tongkat itu Bila dia Rontarkan dia jadi apa? Ular Eh? Menjadi Ular Subhanallah Dan kenapa Antara hikmahnya Kenapa Allah bagi mu'jizat Nabi Musa Itu ular? Makan Apa? Ular dia lapar ke? Kerana Pada zaman Nabi Musa Itu Berlakunya Zihir secara Menyeluruh Boleh? Jadi Allah Memberi mu'jizat Kepada Seorang Nabi Atau seorang Rasul Itu Menepati kaumnya Boleh tak? Jadi waktu itu Zihir 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 Jadi Allah bagi Tak apa Kau campakkan Tongkat kau Subhanallah Ya Allah mengatakan Maka campakkanlah Tongkatmu Eh? Dan dengan tongkat itulah Yang membelah laut Subhanallah Nampak tak? Eh kerana itu Banyaknya magic Ini pada zaman Nabi Nabi Musa Itu pasal Waktu Fir'aun Pada waktu itu Nanti kita akan bahaskan Tentang Fir'aun Ini Fir'aun waktu itu Apa-apa je dia rujuk Subhanallah Itu pasal Fir'aun nak cakap dia Tuhan Kadang-kadang kelakar juga Pasal Kalau dia Tuhan Dia tak payah rujuk kepada Ahli sihir dia Dia ada masalah Apa kau cakap? Ahli sihir dia lah Eh apa kau cakap? Ya lepas ni apa jadi? Lepas ni apa jadi? Apa dah? Kata Tuhan Eh kata Tuhan Tetapi Merujuk kepada ahli sihir Itu pasal Allah Azza wa Jalla Dalam kalimah Tauhid La ilaha Illa Allah Tak ada Tuhan Yang layak untuk kita sembah Dengan hak Kecuali Allah Nampak tak? Bangga tak kita ada Allah? Takut je nak cakap ni? Panjang lagi tu Bangga Gerang tu Okey Jadi disini Allah Azza wa Jalla Dia memberikan mu'jizat Kepada Seorang Rasul Dia ikut kesesuaian tempatnya Okey contohnya Eh Nabi Isa Kita biasa dengar tentang Nabi Musa tongkat Jadi ular dan sebagainya Nabi Isa Mu'jizat dia apa? Hidupkan yang mati Lagi? Ubatkan penyakit Lagi? Masa bayi Dia boleh bercakap Okey dah seterusnya Jadi kita nak katakan Pada zaman Nabi Isa Itu banyaknya orang Orang apa? Orang sakit? Banyaknya Perobatan di situ Eh Banyaknya Jadi mereka Akan ta'anjub Dengan orang yang boleh Mengobati orang Boleh faham tak? Eh contohnya Kat situ lah Banyak ada Dia akan Dia akan mengakui Dia dari segi Kedoktoran Begini-begini Dia boleh ubat Kau boleh buat apa? Itu pasal Allah Azza wa Jalla Jadikan Nabi Musa Nabi Isa itu Antaranya mu'jizat Adalah dia menghidupkan Orang mati Nampak? Eh dan Yang Nabi Musa Sembuhkan orang yang buta Itu normal Jadi orang Maksudnya macam Alah Ini orang lain pun boleh buat Campur-campur-campur Obat Baik Tetapi Antaranya Adalah Allah Jadikan Nabi Musa Nabi Isa Allah bagikan dia Untuk hidupkan Orang mati Eh Hidupkan orang mati Jadi kat situ banyak Waktu perobatan Antara contohnya Kita tengok Pada zaman Nabi Nabi Salih Allah bagi mu'jizat dia apa? Tak pernah dengar Nabi Salih pernah dengar? Kemat Salih Nabi Salih Antaranya Allah SWT Memberi dia mu'jizat Iaitu dengan Seikur unta Betul? Ketak betul? Betul lah Eh unta Jadi Allah katakan apa? Kau jangan sentuh unta ini dengan Dengan niat jahat Eh kerana pada waktu itu Mereka tengah berlumba-lumba Dalam Dalam keadaan Penternakan Dan seterusnya Eh jadi bila Mereka jahat Maka mereka bunuh unta tu Maka turunlah Azat Allah SWT Jadi at last Nabi Alayhi Salatu Wasalam Kenapa Diturunkan mu'jizat Yang terbesar Adalah Al-Quran Kerana pada zaman dia apa? Orang-orang Bersyair Bagus Eh Kerana dulu Pada zaman dahulu Syair mana Yang paling agung Itu yang dia akan Digantung di atas Ka'bah Jadi dia punya Keagungan Dia punya kebanggaan Itu pada Syairnya Eh pada Pada syairnya Jadi disitu Allah SWT Menurunkan Al-Quran Eh Menurunkan Al-Quran Sebagai Satu Tanda Yang terbesar Dan subhanallah Kalau kita tengok Antaranya lagi Mu'jizat Nabi Musa Eh ular Zaman sekarang boleh tak nampak Ular tu? Tak boleh Tongkat dia boleh nampak tak? Ataupun kapal Nabi Nuh Boleh kita pakai tak? Kayu koka Ada kayu koka sekarang eh Subhanallah Orang claim bahawa itu Apa ni nama dia? Daripada bahtera Nabi Nuh Subhanallah Kalau betullah Ada bahtera Nabi Nuh Mesti Nabi dah pakai dulu Takkanlah Nabi yang Rasul itu tak tahu Bahawa adanya Kayu koka kat dunia Tak apalah Kita tak nak sebutkan Tentang kayu koka Eh cuma Kita nak katakan bahawa Ini antara mu'jizat Al-Quranul Karim Mana Quran? Sampai hari ini Kita dapat pegang Sampai tadi Dah dua kali bacakan Quran Subhanallah Nampak? Sampai sekarang Dan akan datang Kita dapat membaca Quran Memegang Al-Quran Dan menghayati Quran Jadi itu mu'jizat yang terbesar Contoh mu'jizat Nabi yang lain Itu membelah bulan Betul? Kita dah sebut tentang Waktu kiamat dulu Waktu kiamat dulu pula Waktu kursus kiamat eh Hari Jumaat lalu Antaranya adalah Nabi membelah bulan Tetapi Bulan sekarang kita tengok Terbelah ke tidak? Tidak Jadi orang waktu itu Nampak bulan itu terbelah Jadi pada waktu itu Dia nampak Tapi sekarang Boleh nampak tak? Tak boleh Tapi kita boleh kaji Tetapi Al-Quranul Karim Sampai ke hari ini Kita dapat membaca Eh? Syukur Alhamdulillah Jadi ini antara Ni'mat Allah Mu'jizat Yang kita kena tahu Jadi Dia punya panjang-panjang Conclusion dia apa? Kalau kita Cari selain daripada Al-Quran Maksudnya kita ada Something wrong Faham tak? Maksudnya kalau kita Lebihkan Benda lain daripada Al-Quran Maksudnya kita tak Mengakui Akan keagungan Al-Quran Boleh? Kita agungkan benda lain Agungkan sana Agungkan sini Al-Quran Letak kat tepi Kat rumah Dalam rak Berabuk Betul? Betul? Okey kerana Itu antara Adab orang kita Adab orang kita Al-Quran letak bawah ke Letak atas? Letak atas Letak atas Apa yang berlaku? Kalau letak atas Biasanya Labah-labah yang akan buat Buat sarang Subhanallah Jadi kita jangan Balik rumah ni Al-Quran tu letak balik kat bawah Boleh? Jadi kita nampak Tiap-tiap hari Kalau boleh letak kat sebelah TV Kat situ ujian dia Nak buka TV Buka Quran Buka TV Buka Quran Jadi kat situ Pengukurnya Jadi apabila kita nak buka TV Kan ada Quran Nampak tak? Kat situ baru kita Tapi kalau letak kat belakang Cantik Oh cantik rak aku ni Mahal aku beli rak Subhanallah Jadi kat situ Kita tanya diri kita Kalau tak Al-Quran Ya Allah turunkan sebagai Mu'jid terbesar Kita baca tiap-tiap hari Itu maksudnya Kita kurang menghayati Al-Quran Boleh insyaAllah? Ok Jadi tu sebab Mu'jidat Al-Quran Adalah mu'jidat yang terbesar Kepada Nabi Alihi Alihi Salatu wassalam Ok dan mu'jidat Al-Quran ini Kekal sampai Yawmul Yawmul Ok antaranya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ia Allah menjadikan surah ini Namanya Surah yang akan berlaku nanti Iaitu surah Ar-Rum Eh? Kita dengar tak surah Ar-Rum? Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Alif Al-Flam Mim Hulibatirum Fi Adnal Ardi Wahum Min Ba'di Ghalabihim Sayanglibun Fi Bid'i Sinin Yang lebihnya boleh baca sendiri Saya bagi contoh satu Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Namakan surah Ar-Rum Rum Rum tahu Rum? Ganci Rum Ar-Rum itu adalah tentera Rum Dan orang Rum ini berbangsa Beragama apa? Kristian Beragama Nasrani Dan dulu musuh dia siapa? Rum Musuh dia siapa? Orang Parsi Ada dua kuasa besar dulu Rum dengan Dengan Parsi Dan Parsi agama dia apa? Islam Dia majusi Menyembah api Eh? Menyembah api Eh? Majusi Dia lawan dengan Kristian Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Alif Ghalibatirum Telah dikalahkan Rum Eh? Kerana pada tu Pada tahun Eh? Tahun berapa tu? Pada tahun 6 Eh? Parsi Eh? Rum telah dikalahkan oleh Sememangnya kalah yang teruk Okey? Dan setelah itu turunnya ayat Alif Parsi Eh? Rum akan mengalahkan Parsi Okey? Tadi Parsi kalahkan Rum Lepas ni Rum kalahkan Parsi Lalu bila turunnya ayat ini Eh? Orang Islam Dah tersebar ayat ini Kerana ayat ini Turun pada waktu Pemperangan badar Seawal dua hijrah Eh? Seawal dua hijrah Waktu tu Rum baru je kalah Lepas tu Allah subhanahu wa ta'ala Khabarkan Bahawa akan adanya Okey? Akan adanya waktu Yang Rum kalahkan Parsi Eh? Selepas tujuh tahun Ini benar Selepas tujuh tahun Waktu itu Orang Parsi ketawakan orang Islam Kalau bahasa kasarnya Rabak lah Eh? Maksudnya teruk Ketawa Haa Sampai dah Haa Kerana apa? Apalah bodohnya Orang Islam ni Kita kau tengok ni Kita dah rampas semua Eh? Apa dalam sekejap ni Memang bodoh lah orang Islam Eh? Lalu Allah turun ke ayat ni Tak apa Itu pasal Allah Azza wa Jalla Turun ke Al-Quran Antaranya Akan memberitahu Alam Ra Alam Ra Alam Raib Lepas tujuh tahun Eh? Wallahil Azim Pada tahun ke-627 Masihi Maka Parsi dikalahkan Eh? Parsi Parsi dikalahkan Eh? Maka di situ Salah satu Benda Raib Yang Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan Eh? Walaupun orang ketawakannya Eh? Walaupun orang Memperolok-olokkan Islam Eh? Maka Itu telah berlaku Dan kenapa? Eh? Allah menangkan orang Kristian Eh? Ke atas Orang Orang Majusi Kerana Kristian Dia ada kitabnya Betul? Eh? Dia ada kitabnya Pada zaman dahulu Kalau sebelum datangnya Nabi SAW Antara agama Yang masih lagi dipegang Adalah Yahudi dan Nasrah Nasrah ni Masih ada lagi sumbernya Ya walaupun banyak yang dah Yang dah Dah rosak Dan sebagainya Jadi itu antara Antara Tandanya Jadi itu yang pertama Itu kisah Rum Yang kedua Adalah Turunnya ayat Allah subhanahu wa ta'ala Berkenaan dengan Allah berfirman Saya Zamul jam'u'ayu Wallu'na Dubur Eh? Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Bahawa Waktu itu Kan kita tahu Nabi berasal daripada mana? Mekah Betul tak? Waktu itu Nabi kuat kan Nabi tak kuat? Tak kuat Islam waktu itu tak? Tak kuat Tapi waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala Terurunkan Maka akan datang Maka akan datang Waktu yang kau akan jadi kuat Dan jamak Kedaran akan bersatu Dia akan kuat balik di Mekah Jadi itu pada awal-awalnya Tetapi selepas itu Selepas pembukaan kota Mekah Memang itu yang berlaku Padahal kalau kita nak ikut secara logik Nabi Kedaran lah lari Di Madinah Betul tak? Maksudnya dah tak kuat Pergi lari kat sana Entah boleh ke tidak Padahal kita nak tengok Orang Quraish Ini kuat Antara Kehususan yang berlaku Adalah orang Quraish Itu tengok pada Perperangan badan saja Dah cukup Sekali datang seribu orang Datang seribu Seribu orang Tapi kau muslimin Tiga ratus Ratik gigi je lah Tetapi Allah Allah Yang memenangkan mereka Itu pasal Allah SWT memberikan Ini antara perkara-perkara Ghaib Yang akan berlaku Yang apa kita nak kena buat Sabar je Boleh Sabar je Jadi kita baca Al-Quran hari ni Walaupun tak faham Walaupun tak faham Tak faham Yang penting yang pertama Mu'jizat tu dah dapat Pahala tu dah dapat Malah kalau kita tak faham pun Ada perkara kedua kita dapat Iaitu syifat Betul? Al-Quran ni syifat tak? Syifat adalah pengobati Kerana tu antara Kita nak mengobatkan orang sihir Baca surah apa? Antara ayat kur Ayat kursi Tengok Faham Tak faham Nombor dua Yang penting kita baca ayat kursi Walaupun tak faham Itu ada faedah-faedah lainnya Yang subhanallah Jadi jangan jadikan alasan Al-Ustaz Saya baca tak faham Sama je Macam kedai Oh cik pandai Kalau Allah katakan dalam Dalam Quran Allah katakan Iaitu kedai yang membawa Barang-barang Dan kalau dia tak tahu Apa yang dia bawa Tak tahulah maksudnya Kedai tahu tak apa dia bawa Tak tahu Entah unta dia Tak boleh bawa unta dah Entah-entah apa barang pun Kita letak Dia pun tak tahu Jadi Nanti dulu Faham itu Kena belajar Kena perlahan demi perlahan Antara kita nak faham Datang seminar subhanallah Ini muka-muka subhanallah Muka-muka Quran je Saya tengok semua Amin lah Jadi supaya kita Tanam kat hati kita Subhanallah Kita antara orang yang Pencinta Quran Kalau tak cinta Quran Takkan kita datang sini Betul lah Pagi-pagi ahad ni Best tak duduk rumah Best Betul lah Tetapi kita nak kena jihad sikit Betul lah Datang sini Untuk kita ambil faedah Tentang Al-Quranul Karim Ok seterusnya Antara perkara gaib Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya Allah katakan apa Laka sadakallah rasulahu Ru'ya bilhak Telah benarlah Eh apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Dan rasulnya Eh maksudnya rasul Pada satu hari Dia mimpi Eh dia mimpi Ketika itu dia mimpi apa Dia masuk mekah Dia dapat tawaf Ok dalam keadaan Dan habisnya dia akan Dia akan menggondolkan kepalanya Iaitu tahallul Eh maka Nabi SAW pun Pun bermimpi seramikian Dan walhamdulillah Eh tahun Selepasnya Itu dia masuk Eh pada tahun Selepasnya dia mimpi itu Dia masuk Eh ke Untuk buat umrah Dan dia Buatkan umrah Padahal sebelum ini Susah nak buat umrah Betul lah Eh ada Dah percubaan sekali Itu pasal Nabi SAW Umrah Itu pernah dibatalkan sekali Eh walaupun dah Dah niatkan Ihram Itu nanti masuk tentang Kursus umrah Nanti saya akan terangkan Eh bagaimana kita Kita boleh batalkan tidak Apabila adanya halangan Eh yang penting Allah subhanahu wa ta'ala Dah khabarkan Mimpi Nabi SAW Eh bahawa Itu adalah mimpi yang benar Mimpi yang Mimpi yang benar Itu gaib dah Gaib Eh jadi Itu antara Kekuatan Mu'jizat Al-Quran Dan banyak sebenarnya Alam-alam gaib Yang Allah subhanahu wa ta'ala Beritahu kepada kita Eh sesungguhnya Antaranya Sesungguhnya Eh Orang-orang mu'min Eh akan masuk ke dalam syurga Eh dalam keadaan kekal Itu gaib ke tak gaib Gaib Itu dah berlaku belum Belum Haa jadi itu banyak sebenarnya Jadi kalau kita banyak baca Quran Kita banyak baca tentang Innal ladhina amanu wa amilus salihat Betul lah Iaitu Akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala Itu pasal Jangan rasa boring kita baca Baca Al-Quran Kerana Al-Quran Inilah antara mu'jizat yang pertama Itu Perkara Raib Ok seterusnya Yang kedua Eh yang kedua Itu Tentang sejarah Betul lah Sejarah Sejarah banyak tak sejarah Banyak Dan subhanallah Kalau kita tengok Singapore Ada history dah Ada History yang Paling lama sekali bila Tahun ke berapa Yang kita belajar lah Tentang history Singapore Haa dia tak jauh sangat lah Betul lah Eh sebelum kita Independence Day Eh Adalah berapa tahun sebelum tu Waktu zaman Jepun pun ada Eh tapi Subhanallahil Azim Subhanallahil Azim Allah Azza wa Jalla Ceritakan Sejarah-sejarah dalam Al-Quran Itu Kita tak terkira Berapa Ratus ribu tahun yang lalu Betul Eh bukan nak cakap sejarah Sampai penciptaan Adam Allah cerita Eh Kalau kita tanyalah Eh 500 tahun yang dulu Singapore ni siapa duduk Haa Ni ada cikgu sejarah sini Tak ada eh Kita tak tahu Dan kita takkan tahu Dan kita pun tak nak tahu Betul Tetapi Allah Azza wa Jalla Kenapa dia beritahu Eh waktu Adam Diceritakan Waktu syaitan Waktu iblis I'ma la'anati Eh Adam Dan tak nak tangan kepada Allah Kenapa? Kerana ni antara Keagungan Al-Quran Eh Allah datangkan cerita Ni bukan cerita jadongeng Harry Potter Orang tulis Orang lakar ceritanya Nak baca Tapi Al-Quran Tak nak ambil faidah Subhanallah Di manakah Datangnya Hati kita Eh di manakah Hati kita Dengan Al-Quran Eh inilah Kita baca Biarlah kita tengok Kebasan Allah Nak ambil Allah cerita tentang Adam Itu bukan satu surah Betul? 6 surah bakara ada tak? Ada 6 surah-surah lain banyak tak? Banyak Kenapa Allah ulang-ulang-ulang Supaya kita Sentiasa ingat Pasal Allah tahu Manusia ini Allah jadikan Dengan dalam keadaan Yang lemah Itu pasal bila Diulang Diulang-diulang Jangan cakap Ustaz tak ada modal lain ke? Itu juga Tidak Itu Manusia Ini adalah Manusia yang lemah Yang kita perlukan pengulangan Betul? Itu pasal kalau kita baca Quran Kita tanya Syekh Eh Syekh kalau hafiz Quran Kita nak hafal Quran Dia tak cukup dengan sekali dua kali Eh satu hari lima juzuk Subhanallah Tanpa tengok Lima juzuk Empat hari dah? Empat hari dah berapa juzuk? Satu hari lima Empat hari berapa? Dua puluh Enam hari? Allah Nambat sikit ni Dia biasalah Dia minum air Tati tarik Pau memang macam tu Jadi enam hari dah berapa? Tiga puluh Subhanallah Itu pasal Walaupun Seorang hafiz Dah jadi hafiz Dia takkan boleh berhenti Daripada hafiznya Itu pasal kita Hafal Quran Bukan untuk dikatakan hafiz Kita hafal Quran Untuk kita menjadi orang yang bertakwa Untuk menjadi orang yang sentiasa Menjaga Al-Quran Itu pasal Orang yang hafiz Bila dapat sijil Dia lupakan Allahin azim Lebih susah daripada orang yang hafal Itu antara pengalaman lah Jadi Di situ Kita tahu bahawa Al-Quran ini Mu'jizat Boleh? Jadi Allah SWT Banyak cerita kan Jadi semua cerita-cerita tu banyak Antara cerita dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang Zulkarnain Allah ceritakan tentang Nabi Hidir Ya Allah SWT Ceritakan tentang Umat-umat yang terdahulu Bagaimana mereka dustakan Allah Jadi Allah katakan Banyak-banyak ni Untuk apa? Untuk kita Hari ini Yang baca Jangan dustakan Ya Allah Simple je mesej je Cintanya panjang At last Maka Datanglah azab Seandainya kau dustakan ayat-ayat Allah SWT Okey seterusnya Kita pindah yang ketiga Masa ni tak cukup lah Yang ketiga Adalah dari segi Sains Dari segi Dari segi sains Sains ni banyak Sains banyak Jadi kadang-kadang kita Ustaz ni Cakap pasal Adam Saya pun boleh cakap Betul lah Cakap pasal mujizat-mujizat Tapi antara sains Subhanallah Tapi Alhamdulillah Sebenarnya Wallahil Azim Kita beruntung Kita lahir-lahir dalam Kandangan Islam Eh lahir-lahir dalam Kandangan Islam Tak payah nak cari iman Eh tak payah nak cari Islam Islam tu dah ada Rugi kalau kita tak jaga Biasalah Contoh Kalau kita ada Kita ada Suami Eh Tak jaga suami Suami lari dah Tak tahu Suami yang baik Takpelah Itu Itu contoh je Eh jadi Islam Kalau kita tak jaga Kalau kita tak Tak appreciate Dia akan makin lama Makin rusuh dah Makin rusuh Makin lama dia cakap Eh tengok Christian Senang je nak minta Nak minta ampun Pergi church Minta Eh godfather Godfather pula Dia minta apa Dia punya sister ke Brother ke Siapa ke Minta aku ada Buat dosa begini Ampunkan aku Subhanallah Islam lebih mudah Daripada itu Nabi SAW katakan apa Iza azna bala amd Ya Allah SWT Mengantakan Apabila hamba tu Dia buat dosa Dan dia istighfar Dia minta ampun Allah ampunkan Subhanallah Tak payah pergi ke sana Dia tak payah naik bas pun Tak payah Tak payah buat apa-apa Minta istighfar Kepada Allah SWT Eh kerana itu Ini antara Kekhususan kita Yang khusus Yang ada kat dalam dewan ni Semua kita kena bersyukur Atas Islam Dan iman Boleh tak? Boleh InsyaAllah Kita jangan rasa Eh Islam ni Tidak Islam tu dah mudah Cuma kita jangan Shotkatkan dia Jadi antara Yang berlaku dalam Quran Allah SWT berfirman Marajal bahrain Yaltaqiyan Bainahuma Barzahullah Ya bahian Yang akan adanya Air laut Yang satu tawar Yang satu masin Iaitu Dia dekat satu laut Tetapi Tak bercampur Subhanallah Bainahuma Barzah Di antara keduanya Ada benda yang menghalangnya Yang tak boleh Campur adukkan Subhanallah Kalau kita nak Kalau kita nak fikir Balik Itu takkan boleh fikir Tetapi Apa yang berlaku Scientist Scientist Bila dia dapat tahu Dan dia dapat kajian Dan dia buat kajian Bagaimana air ini Boleh tak bercampur Tengok Itu pasal Tak bagusnya Scientist ni Selagi tak dapat kajian Selagi itu Dia tak akan beriman Tapi kita tak payah Jadi scientist Kita lebih power Daripada scientist Faham Tak payah Tunggu kajian Kita dah beriman Allahuakbar Itu pasal Ni'mat iman tu kat sini Ni'mat islam tu di sini Boleh Lalu dia kaji 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 Kerana Pada air yang tawar Dengan air yang masin Itu Dia ada Dia punya Molekul Molekul Yang tak boleh Nak bersatu Dan subhanallah Siapa yang kawal Saya nak tanya Siapa yang kawal Dan kalau kita tengok Dalam Dia punya Gambar dia dekat laut Itu Semua Straight je Dia tak ada Sebahagian kat sini Sebahagian kat sini Tidak Tapi siapa yang kawal Allah Azza wa Jalla Jadi Ada di antara Scientist yang masuk Masuk islam Bagi yang nak Tahu tentang islam Antaranya lagi Ada satu scientist Bernama Professor Professor Nampak Ni bahasa baru Professor William Professor William Dia antara Pengkaji Tanah Pengkaji tanah Tumbuhan-tumbuhan Kat bumi Kita tahu Scientist Ada tempat Kaji tanaman-tanaman Lalu Dalam kajian dia Terrakam Terrakam tau Maksudnya Termasuk lah Ada Suara Yang tak boleh Didengar Maksudnya Dia boleh dengar Tapi dalam keadaan Dia tak tahu Apakah suara tu Dan suara ini Berlaku dalam keadaan Yang begitu kuat Dan dia punya Lajunya suara tu Laju sangat lah Lalu dia pun Hantarkan Dia punya Experiment ni Dekat semua universiti Yang antaranya Dekat universiti-universiti Europe Yang antaranya Dekat Oxford Dan sebagainya Tak ada satu scientist pun Yang boleh jawab Lalu Dia tanyakan Kepada Ada seorang Islam Scientist Islam Yang mana Dia katakan Kami tahu Apakah itu Apa tu Suara apa tu Tasbih Kerana Dia katakan Kita orang Islam Tak payah kaji Kita daripada dulu Lagi kita dah tahu Bahawa Allah SWT Berfirman Dan tak ada Satu pun Benda kat dunia ni Kecuali dia akan Bertasbih Allahu Akbar Tak payah kaji Kita tak payah kaji Illa Illa yusabihu Bihamdih Walakin La tafqahuna Tasbihahum Allah katakan Apa Sesungguhnya Pada setiap Benda kat dunia ni Dia akan Bertasbih Dengan Pujian kepada Allah SWT Tetapi Kamu takkan Faham apa yang Dia tasbihkan Lalu dia Jadi kaji Dia kata apa Selama 30 tahun Aku kaji Tak pernah aku Dengar benda ni Dan tak ada orang Yang boleh jawab Kecuali Al-Quran Maka pada satu Sesi dia Dia buat satu Conference Pada waktu itu juga Kalau inilah Jawapannya Al-Quran tahu Ia adanya Tasbih-tasbih Daripada bumi Maka Aku layaknya Mengucapkan kalimah Tauhid Subhanallah Dia masuk Islam Itu pasal Orang yang betul-betul Mengkaji Kira betul-betul Allah memberikan dia Hidayah Dia akan masuk Masuk Islam Eh antaranya lagi Antaranya adalah Terselamatnya Jasad Fir'aun Eh Fir'aun famous lah Famous Eh Fir'aun famous Eh famous Kalau kita tengok Fir'aun Eh dia menjadi Tarikan dunia Tarikan dunia Piramid dekat mana Dekat Mesir Dekat Egypt Syekh dari Egypt Dia tahu Tapi janganlah Bayangkan muka syekh Macam Fir'aun Alhamdulillah Tengok syekh Ok jadi Kita tahu bahawa Eh ini adalah Benda yang menjadi History dunia Betul tak Ok jadi pada satu hari Eh ada seorang Professor juga Nama dia Professor Maurice Cuba sebut Wah Ok jadi Professor dia dibuat apa Eh dia Daripada Perancis Ha nampak Maurice Perancis sama Ok jadi Daripada Perancis Daripada Perancis Dia buat apa Dia antara Pengkaji Pengkaji manusia Ataupun Bahan-bahan Apa kita panggil Bahan tulang-tulang Yang lama Ha itulah dia Itu Maksudnya dia Antara pengkaji tulang-tulang Kan ada orang kaji Tentang dinosaur Kita tengok Apa ni National Geography Dan sebagainya Jadi dia antara Dia nak Dalam Dia cakap dalam Dia punya kerjaya Dia nak kaji Fir'aun Eh Lalu dia buat Surat rasmi Kepada Kerajaan Mesir Maka Mesir pun Memberikan keizinan Untuk membawa Fir'aun Ke Paris Eh ke France Eh ke France Lalu apa yang berlaku Subhanallah Tengok Eh orang yang mengagungkan Syaitan Syaitan ke Fir'aun ni Takut nak cakap eh Dia tak ada kat sini Jangan takut Ok jadi Fir'aun Subhanallah Bagaimana dia sambut Dia sambut Fir'aun datang ke Paris Ke France Macam mana dia hidup Eh maksudnya dengan Rasmi dan sebagainya Tahu eh Dia punya upacara rasmi Eh Dan sampai lah Dia kaji Dia kaji Dia kaji Dia kaji Dia cakap Subhanallah Dia tak cakap Subhanallah Waktu tu belum masuk Islam lah Eh dia katakan Eh inilah Fir'aun Eh yang dulu Dia nak bunuh Nabi Musa Tapi dia tenggelam Ini ada kat depan mata Dia rasa tak anjuplah Kalau kita tengok Fir'aun kita pun takut Betul Ok lalu apa yang berlaku Dia kaji Kaji Dia tengok Eh dalam tulang ni tu Ada garam Subhanallah Ini garam Oh garam Garam Ok jadi maksudnya Hasil kajian yang dia buat Ok selepas beberapa bulan Ok kajian dia menunjukkan Bahawa garam itu Menunjukkan bahawa dia tenggelam Betul Dia tenggelam Eh dan Tetapi Dia diselamatkan Subhanallah Itu pasal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia berfirman tentang Tenggelamnya Fir'aun Eh bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan Menjaga badannya Bibadanihi Eh menjaga badannya Eh dan kita tengok Kerana apa dia masuk Islam Eh kerana Saya rasa semua tahu Tentang cerita ni Betul lah Semua tahu Cuma dia masuk Islam kerana apa Kerana dia cek Dalam kitab Taurat Dalam kitab Taurat Yang mereka mengatakan Dalam kitab Taurat Yang mereka mengatakan bahawa Fir'aun Dan musuh-musuhnya Masuk Dan semuanya hancur Semuanya hancur Dan tak dijumpai Eh tetapi Dalam Al-Quran Dia compare kan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah khususkan bahawa Allah akan jagakan badannya Bagi umat-umat selepasnya Untuk tengok Untuk mengambil Eh Mi'cibar Eh maka disitu Dia katakan Subhanallah Belum lagi Dia Waktu tu dia katakan Inilah Yang daripada dulu lagi Aku buat kajian hari ni Tapi Muhammad Dia beritahu tentang benda ni Sejak 1400 Tahun yang lalu Eh maka dia pun masuk Masuk Islam Eh Subhanallah Dan banyak lagi Kalau kita nak bincangkan tentang Lebah Kalau kita nak bincangkan tentang Semut Eh semua banyak Eh dalam Dalam Al-Quran Tapi saya ambil sedikit-sedikit ni Cuma nak katakan Saya nak katakan Bahawa Al-Quran Ini orang kafir kaji Eh semalam Syih ada berkongsi dengan saya Eh bahawa Ada seorang Kafir Eh seorang Nasrani Eh kesis Iaitu orang Antara ulama' dia Yang hafal Quran Dengan 10 kiraat Eh Syih eh Haa Syih hanggup Betul Eh Hafal Quran Dengan 10 kiraat Lalu dia boleh tanya Balik kat Syih Eh apa maksud Seorang ni Subhanallah Malu kita Malu Eh menangis Cuba menangis Menangis kita Kerana orang kafir Eh buat sedaya upaya Untuk dia belajar Untuk dia hentam Islam Tapi kita orang Islam mereka Eh tiap-tiap hari dengan lagu je Eh Tapi kita Reka dengan Al-Quran Jadi kita malu dengan diri kita sendiri Bahawa Allah Jadikan Al-Quran Sebesar-besar Mu'jizat Tapi kita tak Kita tak mengkajinya Boleh insyaAllah Okey kita cuba Cuba Walaupun kita tak mampu Tapi kita cuba Apa yang kita mampu Boleh Okey Seterusnya Ini antara Bukti Bahawa Dengan perkahwinan Itu tambahnya rezeki Allah katakan dalam Al-Quran apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Walatakutunu Awladankum Khashyatal Infaq Nahnu Narazukukum Wa Iyakum Eh janganlah kamu bunuh Anak-anak tu kerana apa Kerana kamu takut Kemiskinan Okey kerana kamu takut Tak boleh nak Nak infaq Okey tetapi Allah katakan apa Kami yang beri rezeki Kami yang rezeki Yang memberi rezeki So Allah katakan apa Dengan membunuhnya Anak-anak Itu adalah satu Dosa yang sungguh besar Jadi saya rasa Semua dah kahwin kat sini Ada yang belum? Ada Oh Sakif tadi belum Jangan cop dulu ya Okey Jadi kita tahu bahawa Sebelum kita kahwin Kadang-kadang kita risau Betul? Manalah anak datang rezeki Aku kerja pun macam ni je gaji Betul tak? Tolak Mak, tolak bapak Tolak rumah Tolak belanja sikit dah habis Tapi Subhanallah Ini Allah dah beritahu Sebelum kita kahwin Allah dah beritahu Janganlah kita takut Tentang rezeki Sebenarnya kami yang beri rezeki Bukan kamu Kami yang beri rezeki Bukan Bukan kamu Apa yang kamu nak takutkan Dan bila dapat rezeki Jangan sombong pula Nampak? Jadi Allah dah beritahu Kaedah ni dah lama Cuma Kita tengok Kerana Tingginya Cost of living kat Singapura Ramainya ambil keputusan Tanah Tanah kahwin Yang tak dapat jodoh Itu lain eh Yang tak nak kahwin Kerana takut Kemiskinan Itu ramai Jadi jangan takut Engkau yang hari ni Kau dapat kerja Dapat gaji begitu Itu pun Allah yang kasih Takkanlah Allah tak mampu Nak kasih benda yang lebih Lebih besar Boleh tak? Jadi ini mu'jizat Subhanallah Allah dah beritahu Lalu kita hari ni Kita yang rasa Tengok Sebenarnya kita dapat rasa Mu'jizat Quran Cuma kita tak Kita tak tahu bahawa Itu antara mu'jizat Kita hari ni Yang Allah beri rezeki lebih Itu mu'jizat Quran Yang Nabi dah katakan lama dulu Tetapi kadang-kadang kita tak menghayati Maksud Allah tanya Afala tatazakkarun Afala tatakkilun Eh adakah kamu tak memikirkan Kau tak nak fikir ke Allah dah cakap benda ni lama Sekarang ni siapa yang beri? Allah Jadi sekarang kita fikir Sekarang kita fikir Boleh? Ok Dan kajian Ok tu kajian ni apa? Ok kajian Yang dibuat di Universiti Ohio State Eh Ohio kat mana? Saya tak pandai slang Nak Eh tetapi Dia yang berlaku apa? Dia Buat kajian Bahawa orang yang telah berkahwin Dan bila dah dapat anak Rezeki dia akan bertambah 16% Ha ni kajian dia Jadi kita tak payah buat kajian sekali lagi Kita dah Allah dah cukup dah Allah Sebagai pemberi rezeki untuk kita Ok Seterusnya Antara kajian Sperm Eh Sperm tu apa? Air mani Ya air mani Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Thumma ja'ala naslahu min sulalatin Mimma imma hiin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kemudian kami jadikan Naslahu min sulalah Eh benih iaitu daripada sulalah Nanti saya akan masukkan Fahamkan maksud sulalah Apa maksud sulalah? Mimma imma hiin Daripada air yang hina Saya katakan kepada diri saya Dan semua kita kat sini Siapa yang rasa Diri dia sombong Diri dia angkat Diri dia angkuh Eh maka ketahui lah Setungguhnya kita dijadikan daripada air yang hina Air yang dikeluar daripada kemaluan Seseorang hina ke tak hina? Hina Eh jadi Macam mana kita nak sombong? Lupakanlah sombong tu Kita asal daripada hina Eh boleh tak? Lalu Scientist pun dia mengkaji Eh sebelum tu saya Bawakan maksud Apakah maksud sulalah? Eh sulalah itu maksudnya Saripati air mani Eh saripati Kalau dalam bahasa Melayu Eh kadang tu Ibn Manzur Eh Ibn Manzur Antara seorang alim Mengatakan bahawa Maksud sulalah itu adalah Mencabut sesuatu Dan keluarkan dengan lembut Mencabut sesuatu Dan keluarkan dengan lembut Jadi kalau kita Kita punya fikiran Betul tak? Kita dijadikan daripada mani Betul? So apabila Ayah dan ibu berkahwin Yang dia akan melakukan persetubuhan Dan akan adanya air mani ayah Masuk ke dalam Rahim ibu Betul? Jadi ini semua tahu Yang daripada zaman Nabi pun tahu Cuma yang menjadi Keajaiban dia apa? Yang terbukti Bahawa tak semua sperm Yang melekat Betul? Zaman dulu ada mais keroskop tak? Tak ada Yang boleh nak tengok sperm mana yang lari Eh yang mana yang berenang Yang berjaya Eh the winner Eh dan seterusnya Tak payah Eh dan tak ada pun pada zaman dulu Tapi pada zaman sekarang Kita dah tahu kebukti Bahawa dalam banyak-banyak sperm kita Sekali Sekali masuk sperm tu Beratus ribu Eh tetapi yang berjaya hanya Satu Subhanallah Itu hasil kajian pada zaman sekarang Tapi Allah dah katakan dulu Eh daripada min sula lah Eh daripada banyak-banyak tu Satu yang berjaya Faham tak? Jadi kita sekali lagi Tak payah kita nak Mikroskop Tak payah nak buat teleskop Eh nanti lungkup Eh kadang-kadang kita kaji banyak-banyak Kadang-kadang kita pening Tetapi cukup dengan kita beriman Eh tak apalah Eh mana satu air mani Yang berjaya Itu yang telah Allah katakan dahulu Subhanallah Nampak tak? Eh jadi itu banyak saintis yang masuk Islam Tetapi kita dah memang Islam Walhamdulillah Wallahi Ni'mat yang paling ber Paling besar Dan banyak lagi sebenarnya Lagi satu lah saya bagi Umbak Bawah umbak Eh umbak Kita tengok umbak kat mana? Kat laut Kat bawah umbak ada umbak Allah subhanahu ta'ala sebut apa dalam Al-Quran Allah subhanahu ta'ala berfirman Jadi Allah subhanahu ta'ala mengatakan bahawa dalam Al-Quran Adanya umbak Dan bawah umbak Mawjum min faukih Gak adanya Dekat bawahnya umbak lagi satu Dan apabila dibuat kajian tentang laut Itu dalamnya Laut yang biasa Itu dalamnya Daripada atas ke bawah tu Empat kilometer Ke bawah Eh Empat kilometer Eh tetapi Apabila dia kaji-kaji-kaji Kat bawah tu ada lagi umbak Yang lebih besar daripada umbak kat atas Eh Bila mana? Bila ada seribu meter kat bawah tu Dah ada umbak Dan gelombangnya lebih kuat daripada kat atas Jadi kalau kita tengok Subhanallah siapa nak pergi kaji? Nabi nak pergi selam ke? Tak perlu Tak perlu Ini Allah dah katakan Kita beriman Dan kita tak perlu Untuk kita tunggu Kajian-kajian tertentu Kecuali bila dah dapat Haa Ni dia punya kaedah dia Bila dah terbukti Terkaji Sebenarnya makin tambah cinta kita pada Quran Jadi saya sebutkan ni Nak dekat lima, enam Dan banyak mu'jizat Eh bukan untuk kita dengar Ketawa balik Haa Ustaz Kelakar lah Nampak ni Haa Dia bukan masalah Ustaz Kelakar Dia masalahnya Dengan adanya Kajian Demi kajian Inilah tambahnya cinta kita kepada Allah Ini menunjukkan Allah itu Jalla wa'ala Yang paling agung Yang dah bagitahu Lama Untuk kita fikirkan Sekarang kita fikir Untuk kita lepas ni Makin banyak kita baca Al-Quran Ok Dan seterusnya Ada masa lagi tak? Ada Haa Tak apa Kerana saya yang Yang host Jadi saya tambahkan masa saya sendiri Eh tapi InsyaAllah Lepas ni Eh lepas ni Saya akan panggil Syekh khas Daripada Syekh Abdul Muhaymin Untuk kongsikan kita Antara lima ataupun enam tips Untuk kita cinta Quran Mula Ini saya ceritakan Tadi Syekh ceritakan Untuk kita Dapat dia punya figure Ok Macam mana Al-Quran ni Boleh membawakan Kecintaan kita kepada Al-Quran Tapi lepas ni Syekh akan bagi detail Kerana Syekh Subhanallah Eh bukan saya nak puji Syekh Tetapi Syekh Hatamkan Quran Hafiz Pada umur sembilan tahun Jadi Kita Kita ni Subhanallah Dah berapa tahun sekarang? Juz Amman dah habis belum? Walhamdulillah Seandainya habis Dah habis pun dah lupa Betul? Cuba sambung Amayatasa Alun Tengok Dia tak boleh sambung Ketawa je boleh Ok Jadi insyaAllah Saya akan bagi sedikit lagi Tentang Fadilat Membaca Quran Boleh tak? Saya nak tujuan kita Kita jemput Syekh Daripada jauh Kita jemput Jemput sakif Walaupun dia ada pengajian Eh hari ini Kalau kat Kelantan Eh hari ini Hari Ahad Ada kelas Tapi kita jemput dia Khas Daripada jauh Untuk rasakan Eh daripada orang-orang Yang hafiz Quran Eh orang-orang yang Banyak mencintai Quran Kita nak ambil faidah Daripada mereka Ok itu tujuan kita Boleh tak? Boleh Jadi saya akan sebutkan Di dalam lima lah Fadilat Baca Quran Eh ataupun mempelajari Al-Quran Lepas tu kita akan bagi Syekh Eh betul-betul kita nak Dapat faidah daripada Syekh Abdul Muhaymin Begitu tulis Antara fadilat Membaca Al-Quran Ini sebenarnya ada lima belas Tapi saya Pindikkan lima Boleh? Yang pertama Yang pertama Al-Quran Ia adalah syafaat Di hari akhirat Yang pertama Tama sekali Al-Quran adalah syafaat Di awmul qiyamah Nabi SAW bersabda apa? Iqra'ul Quran Fa'innahu Ya'ti Ya'umul qiyamah Syafi'an li'ashabih Nabi katakan apa? Bacalah Quran Eh Baca dulu Baca eh Eh Ini belum masuk Faham? Belum masuk menghayati Baru baca Quran Iqra'ul Quran Fa'innahu ya'ti Sesungguhnya Quran itu Akan datang pada Ya'umul qiyamah Eh Yang memberi syafaat kepada Pembaca-pembacanya Subhanallah Subhanallah Jadi Janganlah jadi dengan alasan Tak faham Tak faham Tak faham Malas nak baca Takut tajwid salah Eh Pandai nak bagi alasan Kan kalau Salah baris itu Salah maksud dia Dengan muka-muka Hmm Tetapi Masalahnya apa? Walaupun salah Itu Kita tak sengaja Betul tak? Kitalah biasa Kalau cakap Melayu pun banyak salah tadi Betul tak? Sengaja ke? Tak sengaja Tak sengaja Tapi dah buat macam mana? Faham? Apatah lagi Quran yang bukan bahasa kita Tapi Allah Azza wa Jalla Dan Nabi SAW Galakkan kita baca Quran Kerana Al-Quran itu syafaat Itu penting Syafaat di Ya'umul Qiyamah Banyaknya kita baca Quran Akan dapat lagi Banyak syafaat kita pada Ya'umul Qiyamah Antaranya Kita dah sebutkan dulu Bahawa Antara syafaatnya Nabi SAW Umpamakan Itu adalah Zahrawain Awan Yang dinamakan Zahrawain Iaitu adalah Awan itu Yang membentuk syafaat Daripada hasil kita membaca Surah Al-Baqarah Dan Surah Ali Imran Subhanallah Itu pasal Jangan Kalau baca Surah Yasin itu bagus Tapi Takutnya kita Orang Melayu Jadikan Quran itu Yasin je Betul tak? Kita kena upgrade sikit Yasin Saya tak pernah salahkan Yasin Dan Yasin itu Quran Wallahil Azim Cuma Kita jangan asyik kat situ sahaja Eh kalau bagi Kita cuba pilih Saya ada Quran Dengan Yasin Mana nak ambil? Quran ke Yasin? Sekarang cakap Quran lah Ha? Tapi kita kena upgrade lah Nabi SAW Diturunkan Al-Quran itu 23 tahun Bukan hanya Yasin Yasin subhanallah Antara Fadilatnya besar Tetapi Al-Quran Apa Baqarah tak ada fadilat Dan semua Jadi kita Kita baca semua Boleh tak? Itu pasal hari ni Tajuk seminar kita Mencintai Al-Quran Ini bukan surah tertentu Boleh? Jadi itu yang pertama Syafaat Di Yaumul Di Yaumul Qiyamah Yang kedua Fadilat dia baca Fadilat dia baca Quran Eh? Dapat dua pahala Eh? Tulis kat situ Dapat dua pahala Bagi yang susah membaca Eh? Sebenarnya Semua saya rasa Semua tahu tentang Fadilat Quran Cuma kita Ingat-ingatkan je Boleh tak? Dua pahala Bagi orang yang Susah membaca Apa maksudnya? Eh? Nabi SAW Mengatakan Eh? Bahawa orang yang Membaca Quran Dengan baik Ma'asafaratil Kiramil bararah Eh? Seperti Eh? Malaikat-malaikat Yang baca dengan baik Maksudnya Kalau kita tengok Tadi Sakif baca Syekh baca Quran Eh? Ustaz dan Ustaz yang baca Subhanallah Sama level macam Macam malaikat Tapi Nabi SAW Mengatakan apa? Siapa yang baca Quran Dan dia tersekat-sekat Sekat-sekat Lepas ni sekat lagi Apa yang berlaku? Maka baginya Maka baginya Dua kali ganda pahala Boleh tak? Jadi tak ada alasan Saya katakan Sebelum kita keluar Dari Dewan ni Tak ada alasan lagi Untuk kita tak nak Malas baca Quran Boleh? Kita nak Kita azam lepas ni Aku dalam kat masjid ni Aku nak berazam bahawa Yang paling tinggi Adalah dalam hidup aku Al-Quranul Karim Boleh tak? Boleh Jadi kita dapat dua pahala Tak apa Kalau salah nak baca Nak belajar Tapi janganlah Dah betul pun nak dapat dua pahala Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Itu bagi laju-laju nanti saya Jadi tak boleh Tapi kalau tak tahu Nak belajar Ataupun Tak ada orang nak bimbing Kita ada klinik Quran Alhamdulillah Eh register je Jadi insyaAllah kita akan bimbing Sampailah kita pandai baca Al-Quran Nanti boleh tanya kat luar Yang macam mana nak register Itu subhanallah Kita sediakan Untuk berkhidmat kepada Al-Quran Bagaimana sheikh Sheikh subhanallah Dia travel jauh-jauh Dia sayang kat Mesir Tapi dia pergi jauh-jauh Untuk apa? Eh untuk menjadi khadam pada Al-Quran Eh untuk menjadi Orang yang berkhidmat kepada Al-Quran Jadi kita begitu Walaupun kita tak sampai nak sampai label sheikh Tapi kita jadi Membaca pun dah cukup dah Boleh tak? Supaya kita diri sendiri Yang penting Kita ni tugas kita untuk apa? Untuk keluarga kita Faham? Nenek Untuk siapa? Anak takde? Nenek Mak Dengan anak Jadi kalau takde orang yang baca Al-Quran dalam rumah Nabi katakan apa? Sebagai kuburan La taj'alu Buyutakum kubura Jangan jadikan rumah kamu sebagai Kuburan Eh? Kerana Makrufnya Kuburan itu Bukanlah tempat untuk Untuk kita buat amal ibadah Kuburan itu untuk kita buat apa? Untuk kita ziarah Ingat mati Eh lalu Nabi katakan Hidupkan rumah kamu dengan Al-Quran Boleh? Ok Yang ketiga Eh fadilat yang Yang ketiga Eh bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat Martabat Orang-orang yang membaca Al-Quran Allah angkat Martabat Golongan yang membaca Membaca Al-Quran Ok kerana itu Nabi SAW Mengatakan apa? Al-Quran ini Adalah ahli Ahli Allah Wa khasatuhu Eh? Orang-orang yang banyak baca Al-Quran Adalah Ahlulahi wa khasah Eh ahli-ahli Allah Dan penghususan-penghususan baginya Allah angkat martabatnya Eh kerana itu Banyak sebenarnya kisah Orang yang Allah angkatkan Martabatnya kerana Al-Quran Kerana keberkatan Al-Quran Ok Tanya syekh je Syekh pengalaman dia Satu dunia Ok bagaimana Allah Angkat martabatnya Ataupun Kadang-kadang kita dah tak nampak dah Tak nampak jalan dah Betul lah Maksudnya lepas ni habislah hidup aku Tetapi dengan Al-Quran Eh sampai saya ada satu syekh Eh waktu di Madinah dulu Sampai subhanallah Orang Minimat Orang yang ada Minimat apa? Yang Yang meniaga kat supermarket Dan sebagainya Eh sampai dia katakan Tak apa Kau datang je kat sini Kau ambil apa yang kau nak Subhanallah Kalau kita dah boleh buat macam tu Bagus kan Begit Sien Siong Semua kita ambil Eh? Begit NTUC Semua kita dapat Subhanallah Kerana apa? Dia katakan Wallahina'azim Ok bukanlah aku ni orang yang bagus Kecuali Allah nak angkat Orang-orang yang Membelajari Al-Quran Subhanallah Eh itu banyak kisahnya Eh cuma Kita nak katakan Eh supaya Tapi kita kena ingat Allah angkat kita Bukan kita nak diangkat oleh orang Ha 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 Itu bahaya Boleh tak? Boleh Jangan kita nak Angkat lagi Angkat lagi Hmm Quran ni Haa Quran Subhanallah Wallahina'azubillah Itu pasal Syekh banyak-banyak pesan kat saya Sejujurnya Benda yang paling teruk Pada diri seorang tu adalah ujuk Yang adalah ujuk Ujuk tak apa ujuk Adalah berbangga diri Eh dia tak payah orang puji pun Akulah Quran Tengok kot ni Subhanallah Eh wallahina'azubillah Jauhkan daripada benda tu Boleh tak? Kita datang hari ni Tak payahlah bangga diri Eh kita datang Kita pergi masjid banyak Kita baca orang banyak Tak payah bangga diri Kita nak Kita diangkat oleh Allah Supaya nanti Pada yang mulut khayamah Kita akan selamat Itu je Boleh tak? Boleh Dan saya rasa Itu tiga Nak lagi tak? Okey Nombor empat Eh nombor empat Nabi insyaAllah Mengatakan apa? Orang Itu dia kat situ Orang yang belajar Quran Adalah sebaik-baik orang di dunia Sebaik-baik orang di dunia Abu Nabi insyaAllah mengatakan Khayrukum Man Ta'allamal Quran Wa'allamah Eh waktu pembukaan Klinik Quranan tu Syihah dia bahaskan kat sini Khayrukum Man ta'allamal Quran Wa'allamah Sebaik-baik kamu Nabi insyaAllah memberikan faedah Okey kenapa Nabi tak sebut Khayrul-muminin Sebaik-baik orang beriman Ataupun kenapa Dia tak sebut Khayrul-muttakin Sebaik-baik orang bertakwa Tapi kenapa Nabi insyaAllah sebut Khayrukum Sebaik-baik kamu Kan kamu tu semua Di kalangan semua orang Kenapa Antara Ni antaranya Yang pertama Kerana Dia tak payah sebut Mukminin Mukminin tu orang-orang ber Beriman tak payah sebut Mukminin Orang-orang bertakwa Kerana Al-Quran Semua ada kat dalam tu Subhanallah Betul lah Al-Quran dah ada taqwa Al-Quran dah ada iman Al-Quran adalah Adalah ihsan Semua ada dalam Al-Quran Jadi sebaik-baik kamu Orang-orang Yang mempelajari Itu pasal yang pertama Belajar Al-Quran Eh Dan kenapa Al-Quran itu susah Dan kenapa Fadilat Nabi sebut Belajar dulu Baru mengajar Kerana Mana senang Mengajar senang Belajar susah tak Susah Eh Belajar susah Susah Lagi-lagi kita Eh yang dah didah-didah Jawa Alhamdul Jadi Dia susah Kita nak ubah Tetapi Subhanallah Subhanallahil Azim Tengok tadi Allah akan memberi Dua pahala Boleh tak Itu pasal susah belajar Eh dan itu pasal Nabi kata Orang yang susah Eh orang yang paling baik Di antara kamu Alat orang yang belajar Al-Quran Lepas itu orang yang mengajarkannya Boleh? Okey Jadi itu empat Saya rasa cukup belum empat Satu lagi Dah janji Oh ingat Okey Yang seterusnya Adalah Yang membaca Al-Quran Itu dikat situ Mendapat ketenangan Sakhinah Yang ada nama Sakhinah sini Ini bukan Zakiyyah Sakhinah Eh pada satu ketika Yang ada seorang Yang membaca Al-Quran Eh Nabi SAW Ini pada zaman sahabat Seorang tu membaca Al-Quran Dan kat tepi dia ada kuda dia Dia ada kuda Dia baca surah apa? Subhanallah Tengok Dia baca surah Al-Kahfi Dia baca surah Al-Kahfi Lalu apa yang berlaku? Kuda dia makin lama Makin menjauh Eh kuda dia dekat situ tadi Makin lama makin Dia jauh Makin lama makin jauh Kerana apa? Lalu ditanya Ya Rasulullah Kenapa jadi macam tu? Eh kerana Nabi SAW mengatakan apa? Sesungguhnya Allah SWT Menurunkan ketenangan Sakhinah Ya Allah menurunkan ketenangan Sakhinah kepada Orang yang membaca Al-Quran Jadi subhanallah Itu pasal Kita biasa Dia punya kaedah dia begini Nak mula memang berat Tapi bila dah baca Seronok tak? Seronok Eh kalau boleh Saya tak nak bagi sakit Berhenti lepas ni Eh nanti dia Alas nanti dia baca Quran Sampai Maghrib Pasal bila dah mula Allah Kita cinta ya Allah Betul? Itu hakikatnya Tapi biasa Nak mula tu memang susah Eh tapi Please Eh jadikan Diri kita ni Eh mencintai Al-Quran Jadi Allah akan Campakkan ketenangan Itu pasal kita rasa seronok Allah campakkan ketenangan Allah campakkan kenikmatan Walaupun tak faham Betul kan? Kita tengok Orang yang tak faham Nangis dah Menangis Haa tu menangis ada dua lah Ada yang buat-buat nangis Itu pun masalah Eh tetapi Sekurang-kurangnya Kita Ini Syekh kongsikan kat saya Walaupun kita orang Melayu Susah nak faham Quran Sekurang-kurangnya Kita baca apa Dalam Quran banyak tak sebut nama Allah Sebut Eh Kitab Allah Eh Allah dan sebagainya Eh jadi kat situ Bila sebutnya nama Allah Ya Allah Eh Kat situ kita Walaupun tak faham semuanya Tapi adanya Allah Subhanallah Adanya perkataan Jannah Jannah apa? Syurga Ya Allah bayangkan syurga Eh Bayangkan neraka An-Nar Ya Allah Jawahkan daripada neraka Walaupun tak bayang faham semua Boleh? Jadi itu Kaedah-kaedah Nanti syekh akan Kongsikan Lebih banyak lagi Kita sama-sama menantikan Faedah daripada beliau Yang seorang yang Subhanallah Yang direbut Jadi mudah-mudahan Kita semua doakanlah Sama-sama Ramadhan ni Syekh dengan Muhammad Saqif akan bersama-sama Dengan kita Boleh insyaAllah Doakan Kerana ada sebenarnya Halangan-halangan Yang susah untuk syekh datang Tapi kita doakan Seandainya tak dapat Takpelah Kita nak buat macam mana Kita merajuk sikit lah Jadi Mudah-mudahan Dengan Keterangan yang sedikit ini Daripada diri saya yang lemah ini Untuk Sama-sama kita menaikkan Martabat Al-Quran Boleh tak? Boleh Untuk sama-sama kita balik Kita buka Quran Buka Quran Jadikan Quran itu Menjadi perkara yang biasa Seperti kita dah buat pada Kuliah Dhuha Syekh Subhanallah Menangis Bila kita tengok kita Ramai-ramai Subhanallah Mengaji dan sebagainya Itu antara Satu nikmat Allah pada kita Satu nikmat Allah pada kita Bila kita baca Kita tenang Kita istiqamah Wallahil azim Itu nikmat yang paling Paling besar Jadi insyaAllah Saya lepas ni akan memberikan Peluang kepada Syekh Untuk kongsikan sekejap Tentang Tips tadi Tips Dan selepas itu InsyaAllah kita boleh tutup majlis kita Sebelum tu kita akan Dengar lagi Bacaan Al-Quran Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Segala keburukan dan kelemahan Maaf kata Terkasar bahasa Itu daripada diri saya Saya minta maaf Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghidupkan Al-Quran Dalam hati kita Amin Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Al-Quran Assalamualaikum InsyaAllah semua kita Lapat menibat ilmu yang bermanfaat Buat diri kita seorang Ke pada hari ini Disemulasi Kita lanjutkan Semulasi Dengan Menjumpa Sekali lagi Al-Fadalakul Syekh Mahamin Tak atas Untuk memberikan tips Dibs Tawwisita Al-Quran Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbal Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbal Alamin Alhamdulillah 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 أما بعد حب القرآن حب القرآن فaham? فaham حب القرآن? makna apa حب القرآن? ok, dah faham bahasa Arab boleh bahasa Arab terus حب القرآن ni'matun minallahi cinta القرآن satu hadiah satu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala ke siapa? ke orang yang layak bukan ke semua bukan? bukan ke semua حب القرآن bukan benda yang senang yang mudah tak sebab dia ada syarat-syarat dia dulu kalau syarat dia tak cukup memang tak dapat ramai tanya baca Al-Quran baca tapi rasa macam biasa ya jadi macam adat pergi belajar balik ya nak cakap tak ada kesan tapi tak sangat macam tu tapi lebih kurang masalah apa? Quran memang Quran betul orang yang dengar memang betul dengar tapi sebab apa tak jadi suka? tak ada kesan sebab apa? masalahnya hati masalah hati Al-Quran Al-Quran kalamullah Al-Aziz Al-Hakim La yudau illa fee makanin tahirin yaliqubih Al-Quran kalamullah tak boleh taruh di mana-mana tempat kan? di tempat yang layak yang memang sedia yang memang yang memang untuk dia ya kan? kalau kita ambil Al-Quran taruh dikat sambah wala'azubillah jadi kafir wala'azubillah kan? kafir macam tu kalau hati ni memang tak sedia memang dah kutur wala'azubillah baca pun tak ada kesan dengar pun tak ada kesan sebab memang tempat ni tak sedia lagi sebab memang tempat dia tak sedia lagi memang tak akan boleh masuk jadi lebih kurang orang yang cakap dengan tanya saya syekh anak dia ada masalah gangguan jadi anda suruh baca surah ni, ni, ni dia baca dia kata macam masa baca ok Alhamdulillah rasa tenang anak pun Alhamdulillah macam tenang tapi selepas tu 6 jam, 5 jam tu juga jadi lain lebih kurang macam dulu betul antara masa baca banggil malaikat malaikat masuk rumah selepas habis apa yang anda buat? buka TV, music semua ma'an salamah dia takkan dia duduk lagi anda banggil dia dia mari anda baca Al-Quran dia masuk rumah sementara sahaja anda buka music, dengar lagu dengar macam tu macam ni berempuan keluar tak jaga aura apa semua jadi syaitan yang mari malaikat habis sebab tu tanya masalah apa? masalah anda sendiri bukan masalah Al-Quran dia ada syarat syarat dia Allah dan Rasulullah Allah dan Rasulullah kalau tidak nak dapat apa nanti ada orang tanya Imam Al-Hassil Basri masa dia baca ataupun buat ibadat rasa macam ok baik tapi sementara jadi macam apabila masuk dengan keadaan dunia jadi macam dulu masuk buat ibadat ok balik ke dunia macam dulu dia kata jangan putus asas istiqamah istiqamah Al-Hassil Basri Al-Imam Al-Hassil Basri dia duduk rehat dekat buku tertidur sekejap dia tengok membi membi ni jawab untuk soalan yang atau masalah yang tadi dia tengok apa tengok ada rumah besar bintu rumah terbuka bintu rumah terbuka bintu ada seorang ibu dengan anak bintu buang di luar rumah bintu anak pergi jalan busing sini sana lepas tu pergi ke rumah ketuk pintu mak buka mak nak masuk tak buka duduk sementara dekat pintu lepas tu busing lagi boreng dia 2-3 minit lepas tu balik ke rumah lagi sama juga ketuk pintu mak buka tolong buka pintu nak masuk akan jadi baik tak buka juga jadi anak keluar jauh pergi jauh lagi lambat sepas tu balik ke rumah mak mak buka tak buka jadi bawa apa dia menangis menangis mak tak akan tinggal rumah tak akan tinggal bintu rumah mak buka tak anak akan duduk dekat bintu mak jadi abu yang macam tu mak buka anak saya bukan buang antar sebab saya binci ke awak tapi sebab antar tak ikut arahan beraturan yang dalam rumah bukan saya buang sebab saya binci tak sebab antar yang tak nak ikut mak akan ikut tak jadi buka masuk jadi kita ambil ni ya tiba kalau kita tak rasa sangat ataupun masa baca rasa bila masuk sambung dengan keadaan dunia rasa macam lain macam biasa jangan pergi jauh jangan pergi jauh balik lagi Quran biar ada wirid khas wirid khas untuk Al-Quran setiap malam jangan tidur kita jauh kalau baca buluh muka tiga muka empat muka atas kemampuan hari-hari sakit ke sihak ke miskin kaya mesti ada wirid kalau orang lain wirid dia istighfar zikir tasbih tahmid semua baik tapi Quran lebih tinggi lebih afdal lebih bagus biar ada masa khas untuk Al-Quran jangan tidur kalau tak habis wirid itu jangan jangan campur dengan keadaan dunia jadi lupa jangan itulah bintu Allah subhanahu wa ta'ala situlah munajah mesti ada masa satu masa khas buka mushaf baca walaupun tak faham tak akan tak faham memang tak faham tak faham tapi tak tahu syara dia ada kalimah kalimah akidah asas tadi Ustaz Kamarul eh terang sekejap jelaskan benda ada kalimah kalimah akidah yang asas yang biasa ada dalam Quran Al-Jannah Al-Nar Allah Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim takkan tak faham kalimah-kalimah yang tadi anda rasa semua orang Islam dah faham kalimah ni eh dan boleh tambah lagi berapa kalimah dalam seratus lima buluh kalimah yang asas eh yang biasa ada dalam Quran abis-abis baca ada Rabbul Alamin minta ada kalimah Jannah minta dari Allah sebab awak dan anak masuk syurga ada kalimah Al-Nar ya Allah jawabkan saya dan aku kalimah kalimah boleh faham takkan tak boleh faham bukan susah bukan bayah orang iman dia kira lah Arab ke Pakistan ke semua takut dia tunduk sebab dia rasa kalimah Allah cukup tu untuk khusyuk kau dengar Allahu Akbar dalam sebahaya terus faham Allah maha besar besar dari dunia besar dari harta dari anak abis-abis syaitan mari waswas kaya dari apa sahaja terus faham terus ingat Allahu Akbar Allah besar lagi dari apa yang dia bawa terus akan dapat khusyuk jadi khusyuk tidak susah tak perlu faham bahasa Arab macam orang Arab dengan kalimah asas tapi hatinya mesti hidup hati mesti hidup macam mana tu yang nak hidupkan hati itulah asas macam mana hati ni boleh segar boleh hidup boleh rasa menjadi haram maknanya tak akan buat masalahnya orang tahu benda ni tak boleh benda ni haram tapi dia rasa macam tak apa sekejap ya kita tanya antara nak mati dalam keadaan macam ni langsung tak tapi kenapa buat tak rasa tak rasa benda ni berat tak rasa benda ni haram saya nak buat contoh kalau sekiranya ada buku buku besar tapi tak ada buah tak ada buah bagi air bagi tapi buah tak keluar daun mula jatuh kuning masalah apa masalah akar buku akar buku tu macam mana bagi air macam mana pun kalau akar dah rosak memang tak akan hidup betul berlu buah apa mesti buka taruh ubat di sana betul mesti masukkan ubat dekat akar dulu bila akar tu segar insyaAllah semua akan segar mestilah ada buah buah dia al-khushu' lah yan akar tu lahati buah al-khushu' dan al-buad dan al-buad an al-ma'asi jauh dari dosa obat dia apa yang pertama al-ikhlas ikhlas ikhlas keluar dari rumah nak pergi belajar nak pergi kerja nak pergi mana sahaja mesti ingat Allah keluar sekarang itu Allah ya kalau macam tu tak akan boleh pergi tembak yang memang tak pun tak tasuai pergi mana lillahi ta'ala takkan orang nak pergi lillahi ta'ala untuk buat jahat takkan orang nak buat jahat lillahi ta'ala astagfirullah takkan dia ada kalau memang niat ni betul ikhlas ada terjaga amalan tu akan terjaga maknanya nak pergi mana sahaja mesti ada lillahi ta'ala mesti ada lillahi ta'ala nak pergi belajar lillahi nak pergi kerja lillahi nak pergi bila barang pun lillahi ta'ala nak pergi pasar lillahi apa sahaja mesti ada ikhlas mesti lillahi ta'ala orang buji orang tak buji orang suka tak suka ni semua lebih sekali ana nak Allah sahaja nak Allah sahaja kalau Allah rida mesti semua tak kisahlah yang sebastu rida ke tak bukan kerja saya bukan kerja saya cari ni suka ke ni benci ke bukan jadi yang pertama al al-ikhlas yang kedua al-mal al-halal makan halal jauh sekali dari haram jangan eh katakan ni alhamdulillah semua duit saya halal betul insyaAllah tapi adalah berapa binda yang saya nak sebut ramai dalam keadaan hari ni masuk dalam keadaan masalah ni sebab mal al-haram bukan kesan ke hati sahaja ke anak ke masyarakat orang pergi kerja kerja dia pukul tujuh pukul lapan pagi sampai pukul dua contoh dia suri satu jam masuk lambat ke ataupun keluar awal satu jam ni haram duitnya haram akan masuk dalam buruk kan jadi hati jadi keras baca tak rasa eh saya jaga duit tu halal berapa jam anda kerja berapa jam yalah adalah keluar tu haram tapi nak halalkan macam mana boleh kira tengok berapa jam anda boleh eh 8 7 10 keluarkan sadakah ambil tu keluarkan sadakah tapi kalau tak tahu berapa ada banyak sangat dah berapa tahun 30 tahun kerja adalah mesti kan macam mana nak buat mesti banyak sadakah dengan sadakah semua ni akan hilang insyaAllah semua ni akan hilang sadakah asas untuk hidupkan hati bukan sahaja ibadat asas untuk hidupkan segarkan hati as-sadaqah kelworkan lillahi ta'ala bayar lillahi ta'ala eh dirumah semua ni asas untuk hidupkan hati fayakul surat al-munafiqun eh rabbi law la akhartani ila ajalin qaribin fa as-sadaqa wa akum minas salihin walen yuakhir allahu nafsan idha jaa ajaluh wallahu khabirun bima ta'amalun orang masa dia mati dia kan tengok amalan dia kan dia kan tengok sadaqah ni yang paling besar yang bahala ni paling bagus paling baik dia kan mentak balik ke dunia sekijak untuk bayar sadaqah sahaja law la akhartani eh ila ajalin qarib dia mentak sekijak ya nak buat apa nak sembahyang dia tak mentak sembahyang umrah haji takde bukan mentak semua ni mentak satu ya fa as-sadaqah fa sadaqah keluarkan nak keluarkan semua duit dia bagi korang miskin sebelum mati sebab apa tapi tak ada masa dah dan nazak dah tak akan undung ke belakang maksudnya dengan sadaqah boleh hidupkan hati bukan hati sendiri dengan hati dengan hati anak dengan keluarga orang ingat kalau keluarkan sadaqah ni jadi rizki jadi simpilah kurang kan ada seribu bayar seratus mestilah sembilan ratus ni syarat dunia ni syarat dunia hakikatnya tidak macam tu ada seribu keluarkan seratus jadi berapa sebuluh ribu eh macam mana semua tak rasa pun rizki bukan sehanya duit tak kesihatan tu rizki anak dah rizki iman rizki khusua rizki hidayah anak yang salih semua ni rizki orang gaji dia sebuluh ribu dengan orang gaji satu ribu dua-dua balik rumah yang pertama anak dia sakit yang kedua anak dia sakit dua-dua anak sakit ni bawa anak ke hospital yang swastar eh lima hari sana habis berapa habis lapan ribu orang yang miskin anak dia sakit kan beli penadol dari hospital dari informasi bagi ni satu ni satu Alhamdulillah segar jadi rizki dia tambah berapa lapan ribu betul lapan ribu dalam keadaan dia tak rasa dalam keadaan dia tak rasa orang kaya tapi kena butung kaki cinci manis dengan orang miskin tak boleh jalan dengan sehat orang kaya akan tengok ni lagi baik dari saya ni lagi sihat ni lagi bagus kalau boleh bayar semua harta saya tapi boleh guna dua kaki akan buat betul rizki orang kaya anak dia orang miskin tapi anak dia salah siapa untung rizki kan jadi jangan faham jangan ingat sadakah ni kurangkan ataupun sempitkan rizki langsung sebab rizki itu bukan duit dan gaji yang awak dapat duit yang awak dapat tak semestinya rizki antar dapat sepuluh ribu ada satu ribu untuk doktor ada tiga ratus untuk so market ada apa rizki antar mungkin sedikit ya mungkin akhir bulan ada lima ratus sahaja orang miskin dapat satu ribu tapi rizki dia lima ratus lapan ratus kira akan dua ratus sahaja itu rizki ka ilah rizki tak boleh kira dengan dengan cara dunia jadi untuk hidupkan hati untuk segarkan hati as-sadaqah as-sadaqah yang ketiga jaw jaw kan hati dari hikd dan hasad dinki dan dendam jangan dua-dua memang hansur orang yang ada dinki walaupun sikit ya memang hati dia mati takkan boleh sembahyang takkan boleh khusyuk takkan boleh amat sahaja akan duduk dalam keadaan keadaan api banas dinki ataupun dendam orang salah ke dia dia bukan mudah nak lepas mesti balas macam mana pun takkan lupa wal'iazubillah kalau hati macam tu jangan macam mana kalau dah majam tu kalau sekiranya ada majam tu macam mana boleh eh apa ubat dia al-afwa khudil afwa wa'amur bil'urfi wa'arib anil jahilin khudil af maafkan semua maafkan semua orang islam sebelum tidur jangan tidur kalau tak maafkan orang lagi tapi orang buat majam tu macam mana pun sebab anda akan pergi hari qiyamah nanti nak Allah maafkan anda kan tapi kalau tak guna sifat ni di dunia macam mana Allah guna sifat ni dengan anda nanti man la yarham la yurham sama man la ya'fu la yu'fa anhu kau tak maaf tak akan labba maaf dari Allah sifat al-af ni ubat dia sebelum tidur Allahumma inni qad afautu an kulli man zalamani fawaffiqillahumma man zalamtuhum lil'afwi anni ya Allah ana maafkan semua orang yang zalim ke saya harap Allah bagi orang yang ana zalim ke dia maafkan saya kalau hidup dengan hati macam ni memanglah akan boleh khusyuh akan tenang masalah macam mana pun tak ada apa ok selepas tu at-ta'alluq billah at-ta'alluq apa yang at-ta'alluq tergantung dengan Allah hati tergantung dengan Allah ada masalah apa sahaja Allah dulu bukan bumuh dulu bukan pergi syarih orang yang mati tawassul apalah macam ni Allah wa ida salaka ibadia anni fa inni qaribun ujibu da'watadda'i iza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun la'allahum yarshudun tergantung semua waktu dengan Allah ada masalah macam mana pun istighfar la hawla wa la quwata illa billah la hawla wa la quwata illa billah la hawla wa la quwata illa billah nak suruh cepat habis tak bayar baca dah tahu akhirnya untuk masa kathratu qira'atil qur'an banyak baca walabun tak faham baca sebab setiap kali baca dia akan basuh akan bersihkan akan bersihkan hati baca orang pun rasa berat rasa macam asabr mau mesti sabar sabar ni sabar ni bukan untuk balak untuk musibah tak sabar ni tiga jenis tiga bahagian sabar untuk balak ni satu sabar untuk buat bahala orang nak sembahyang kaya mulai rasa macam bayah sekali buat tak nak buat yang kedua mesti sabar yang ketiga sabar untuk jauh dari dosa hari ni dengar muzik tapi nak tinggal besok tak mampu hari ni dah tinggal besok tak sabar mesti tinggal jadi sabar untuk tiga bahagian asab anjal balak musibah balak dan musibah yang kedua ta'ah buat ta'ah mesti sabar hari-hari mesti istiqamah walaupun sedikit yang ketiga ma'asiyah dah mula jauh dari ma'asiyah perlu sabar juga jangan pergi lagi jangan pergi lagi dia perlu sabar mesti ada masa dia baru dapat anugerah dia tak akan terus dapat orang pergi belajar setahun dua, tiga, lima baru dapat sejil nak masuk syurga satu malam sahaja memang tak boleh mesti sabar dan jadi baca Al-Quran setiap hari walaupun susah baca khusyur yang saya tadi sebut dan untuk masa takut dia mari mari lagi jadi akhirnya jaga hati terus dapat khusyur dan cinta Al-Quran sebab cinta Al-Quran ini satu hadiah dari Allah Allah yang akan bagi ke hati antar nanti tapi mesti sediakan tembak dia baru boleh dapat nak banggil seorang besar ke rumah dia tak akan mari kalau rumah tak sedia semua suka semua seronok kalau menteri ataupun orang besar masuk rumah dia betul tapi dia takkan masuk semua rumah rumah yang sedia yang tentu sahaja macam itu kalau hari memang betul sedia insyaAllah cinta Al-Quran akan masuk akan rasa khusyur dan akan rasa hidupan memang cukup tujah wa'allahu a'lam wa'jazzakumullahu khairah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekejap mengakhir selamat menikmati kita ingin menegaskan majlis dengan pemeriksaan Al-Quran semua serahamali yang menurut selamat menikmati terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaAllah insyaAllah saya akan baca dengan liwayat Qalas An-Hamza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaAllah 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 Third insyaAllah Imda selamat menikmati 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 selamat menikmati